Kepada orang-orang yang membangkang Yang tidak peduli lagi terhadap peringatan Atau cenderung Menyepelekan agama ini Memang kita akan lihat bahwa mereka sejahtera Baik, aman dan seterusnya Tapi itu seperti baiknya korun Hartanya makin menimpuk Seperti kekuasaan Fir'aun Makin berkuasa Namun sudah disitulah halak Sudah disitulah kehancuran Karena Allah Ta'ala menginginkan kehancuran Sehancur-hancurnya Wa'iyazubillah Jamah sekali dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita perlu belajar dari orang-orang Bani Israel Yang melanggar Aturan Allah Ta'ala Diberi kesempatan memancing satu pekan Senin Eh, Ahad, sampai Jumat Kecuali Sabtu Pengecualian hari Sabtu Jangan mancing Tapi mereka terus melanggar Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Timpakan Karena mereka langgar Tetap mancing di hari Sabtu Yang pertama Allah Ta'ala Tahan Rejeki mereka Ahad sampai Jumat Sudah tidak ada Kecuali di hari Sabtu Kecuali di hari Sabtu Tambah gila mereka Dia bilang Kerah dan babi Wa'iyazubillah Ini semua karena dosa Ini semua Ya Karena Maksiat Maka Kembalilah kita kepada Allah Ta'ala Afamu amina ahlul qura' Apakah penduduk negeri itu merasa aman Mereka merasa aman Bahwa Allah tidak akan datangkan bencana Padahal mereka sedang tidur Ini Pemirsa sekali yang dirahmati Allah Kita semua masing-masing bisa menyimpulkan dari kajian ini Dan mengambil manfaat Darinya Kita beristighfar Bertawbat Kepada Allah Ta'ala Di rumah Saat kita tidak bisa pergi ke masjid Perbanyak zikir Jaga zikir pagi dan petang Ikuti anjuran pemerintah Yang Menyuruh kita untuk Masing-masing mengisolasi diri Dan membatasi Kegiatan sosial Seterusnya Namun Jangan menjadikan kita juga Orang-orang yang berputus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Likul lidah indawa Setiap penyakit itu ada obatnya Maka Allah Ta'ala akan turunkan Obat dari penyakit ini Wajahil aman jahil Dan juga akan Tidak menemukan siapa yang Allah Ta'ala takdirkan Tidak menemukan obatnya Namun Jangan pernah berputus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala